Jika istri orang punya bahasa tubuh seperti ini 100% sudah tidur dengan pria lain Ketika ada keraguan atau kecurigaan terhadap kesetiaan seorang istri dalam pernikahan Bahasa tubuh dapat menjadi salah satu indikator yang memberikan petunjuk Meskipun tidak mungkin untuk mengklaim dengan pasti bahwa tanda-tanda ini selalu menunjukkan bahwa seorang istri telah berselingkuh Namun pemahaman yang cermat terhadap bahasa tubuh dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dalam pernikahan Dalam kesempatan kali ini kita akan menjelajahi beberapa ciri bahasa tubuh yang mungkin menandakan bahwa Seorang istri telah tidur dengan pria lain sekaligus menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dan pengertian dalam hubungan suami dan istri Yang pertama, perubahan dalam bahasa tubuh saat berbicara Salah satu indikator penting dari kemungkinan perselingkuhan adalah Perubahan dalam bahasa tubuh saat istri berbicara dengan suaminya Jika istri mulai menghindari kontak mata atau bersikat defensif ketika diajak bicara Ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketidakjujuran atau rasa bersalah yang sedang disembunyikan Perubahan ekspresi wajah seperti senyum palsu atau ekspresi tertekan saat berbicara Juga dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau perasaan bersalah Selain itu, perubahan dalam gerakan tubuh seperti gelisah atau tidak tenang Juga bisa menjadi sinyal ketidakjujuran Seorang istri yang telah berselingkuh mungkin merasa cemas atau takut ketahuan Yang terjamin dalam bahasa tubuhnya saat berbicara dengan suaminya Penting untuk mengamati perubahan-perubahan ini Dengan cermat dan mendekati istri dengan empati Untuk mencari pemahaman yang lebih dalam Tentang apa yang sedang terjadi dalam hubungan Kedua, penurunan kualitas hubungan bercinta Perubahan dalam kualitas hubungan bercinta antara suami dan istri juga dapat Menunjukkan kemungkinan perselingkuhan Jika istri tiba-tiba menunjukkan penurunan minat Atau partisipasi dalam hubungan bercinta Ini bisa menjadi indikasi bahwa Ada masalah yang perlu diatasi Selain itu, jika ada perubahan drastis dalam preferensi Atau keinginan istri Ini dapat menimbulkan kecurigaan terhadap perselingkuhan Penurunan kualitas hubungan bercinta Dapat mencerminkan masalah yang lebih dalam Dalam hubungan pernikahan Suami harus memperhatikan perubahan-perubahan ini Dan mencari cara untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur Dengan istri untuk mencari solusi bersama Keterbukaan dalam berbicara tentang kebutuhan dan keinginan bercinta Sangat penting untuk memperkuat Kemesraan dan kebahagiaan dalam pernikahan Ketiga, perubahan dalam pola komunikasi sehari-hari Perubahan dalam pola komunikasi sehari-hari Antara suami dan istri Juga dapat menjadi indikasi perselingkuhan Jika istri mulai menunjukkan keengganan untuk berbicara Tentang kehidupan sehari-hari Atau jika ada penurunan drastis dalam frekuensi Atau kualitas percakapan mereka Ini bisa menjadi tanda adanya masalah yang perlu ditangani Selain itu Jika istri terlihat lebih tertarik Untuk berkomunikasi dengan orang lain Melalui pesan teks atau media sosial Daripada berinteraksi langsung dengan suaminya Ini juga bisa menjadi alarm peringatan Perubahan dalam pola komunikasi Dapat mencerminkan perubahan dalam dinamika hubungan pernikahan Suami harus memperhatikan tanda-tanda ini Dan mencari cara untuk mendekati istri dengan empati Dan pengertian untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi Keempat Perhatian lebih pada penampilan dan gaya hidup Jika istri tiba-tiba menunjukkan perhatian Berlebihan pada penampilannya Seperti mengubah gaya rambut Membeli pakaian baru Atau menggunakan parfum yang berbeda Ini bisa menjadi tanda perselingkuhan Banyak orang yang terlibat dalam perselingkuhan Cenderung untuk meningkatkan penampilan mereka Agar terlihat menarik Bagi pihak lain Perubahan drastis dalam gaya hidup Seperti memulai program Kebukaran baru atau menghabiskan Lebih banyak waktu di luar rumah Tanpa alasan yang jelas Juga bisa menjadi tanda Yang patut diperhatikan Perubahan Perubahan dalam perhatian terhadap penampilan Dan gaya hidup Seringkali menjadi sinyal Bahwa ada kekuatan sesuatu yang tidak beres Dalam hubungan Suami perlu memperhatikan tanda-tanda ini dengan cermat Dan mendekati istri dengan pendekatan yang bijaksana Untuk memahami motivasi dibalik perubahan-perubahan ini Kelima Menghindari sentuhan atau kontak fisik Jika istri mulai menghindari sentuhan atau kontak fisik dengan suaminya Ini bisa menjadi tanda bahaya Perubahan ini dapat mencakup Sikap dingin atau menjauh saat suami mencoba memeluk Atau menciumnya Penghindaran kontak fisik yang tidak lazim Dapat menimbulkan Kecurigaan terhadap ketidakpuasan atau ketidaksetiaan dalam hubungan Kontak fisik merupakan salah satu Bentuk ekspresi kasih sayang dan kemesraan dalam pernikahan Jika istri tiba-tiba menunjukkan penolakan terhadap sentuhan suami Ini perlu diperhatikan sebagai potensi masalah yang lebih besar dalam hubungan Suami harus mendekati istri dengan kepekaan dan kehati-hatian untuk memahami Apa yang mungkin menjadi penyebab perubahan berlaku ini Dalam sebuah pernikahan penting untuk membangun fondasi yang kokoh berdasarkan komunikasi terbuka Kepercayaan dan pengertian Meskipun bahasa tubuh dapat memberikan petunjuk tentang masalah yang mungkin terjadi dalam hubungan Tidak boleh dibakai sebagai satu-satunya alasan Untuk menuduh atau menarik kesimpulan yang prematur Lebih baik untuk mendekati permasalahan ini dengan empati dan kebijaksanaan Mencari pemahaman yang mendalam tentang situasi Dan membuka ruang untuk pembicaraan yang jujur dan terbuka Jika ada khawatiran tentang kesetiaan istri Penting untuk berbicara secara langsung dan terbuka Untuk mencari pemahaman yang lebih baik tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing Mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghormati perasaan pasangan Adalah langkah awal yang penting dalam memperkuat hubungan pernikahan Dengan begitu kesalahpahaman dan kecurigaan yang tidak perlu dapat dihindari Dan kedua belah pihak dapat bekerjasama untuk membangun hubungan Yang saling mendukung dan bahagia dalam jangka panjang Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih Sampai jumpa